Namun kondisi pandemi di Indonesia masih terkendali. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril pun buka suara. Syahril menyebut meski kembali mengalami lonjakan kasus, tetapi masih bisa dikendalikan dengan baik. Kabar tersebut diungkapkan Syahril pada Kamis 16 Juni 2022. Diketahui kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia mayoritas terjadi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut Syahril, kenaikan kasus mulai terlihat pada 10 Juni, yakni ada 627 kasus. Tiga hari kemudian turun, lalu naik lagi pada Rabu 15 Juni yang mencapai 1.242 kasus. Meski dapat dikendalikan, Syahril menyebut bahwa Indonesia masih dalam masa pandemi. Ia pun mengingatkan untuk tidak panik lantaran ada kenaikan dan jangan terlalu euforia apabila melandai. Sebagai antisipasi kenaikan kasus, Kemenka sudah membuatkan surat imbauan kepada dinas kesehatan di semua provinsi dan rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan. Pihaknya juga memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk siap-siaga untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang berharap masyarakat jauh siap apabila terjadi lonjakan kasus lantaran memiliki pengalaman sebelumnya. Kami ingin mengajak masyarakat untuk tenang, beraktivitas seperti biasa. muzyka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton